Kepala Sekolah SMK Negeri 1 KUAKA bersama Bendahara melakukan pengelolaan dana BOS berdasarkan perbiatan yang dilakukan oleh sekolah. Akan tetapi dalam melakukan pertanggung jawaban dana BOS, dalam setiap tahunnya Kepala Sekolah dan Bendahara melakukan nota belanja dan tanda penyemuan honor yang tidak situa dengan sebenarnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mengembangkan berbagai program yang menyasar semua lini termasuk guru dan kepala sekolah di bidang pendidikan. Incaran baru KPK ini terkait program pendidikan anti korupsi atau PHK di Satuan Pendidikan. Guru dan kepala sekolah menjadi peran kunci berjalannya pendidikan termasuk program dari KPK ini. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, dalam sebuah webinar implementasi PHK menyinggung cikal bakal tindak pidana korupsi. Ia menjelaskan kepada ribuan guru dan kepala sekolah tentang pentingnya menanamkan sikap anti korupsi sejak dini di sekolah. Wawan menyebut program PHK bertujuan untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri setiap individu. Tujuannya untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri setiap individu agar terhindar dari perilaku koruptif yang menjadi cikal bakal dari tindak pidana korupsi. Tuturnya dikutip dari laman resmi KPK pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024. Bahkan banyak guru dan kepala sekolah, program PHK di seluruh Indonesia juga memelerukkan peran aktif semua elemen masyarakat. Khususnya yang menaungi bidang pendidikan mulai dari Dinas Pendidikan, Kanwil, Kemenak hingga Pengawas Sekolah atau Madrasah juga harus berperan. Dinas Pendidikan, Kanwil, Kantor, Kemenak, Guru Sekolah atau Madrasah, Kepala Sekolah atau Madrasah dan Pengawas Sekolah atau Madrasah menjadi bagian dari aktor kunci jelasnya. Program PHK ini sebenarnya sudah mulai sejak akhir tahun 2023 lalu. Materi tindak pidana korupsi menjadi fokus utama dalam membekali guru dan kepala sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan anti-korupsi di sekolah. Perilaku anti-korupsi juga dikaitkan dengan karakter profil pelajar Pancasila. Pembiasaan sikap dan profil pelajar Pancasila memiliki terkait erat dengan moral anak didik salah satunya mampu bersikap anti-korupsi. Sekedar diketahui, perilaku korupsi memang harus dibasmi oleh KPK, termasuk di lingkungan sekolah yang dapat melibatkan kepala sekolah dan guru. Beberapa kali kasus dugaan korupsi di sekolah dengan objek kasaran korupsi dana BOS sempat terjadi. Seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT pada Oktober 2023 lalu, seorang kepala sekolah berinisial JS di sebuah SMA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana BOS. Menyidik kejaksaan negeri, Timur Tengah Selatan telah menetapkan JS sebagai tersangka. Kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Timur Tengah Selatan, Iputu Eri Setiawan, dikutip dari antara pada hari 1 tanggal 23 Maret 2024. Jumlah dana BOS yang digunakan di korupsi juga terbilang cukup besar, yakni Rp312.853.269. Kasus rupa juga pernah terjadi di Kabupaten Bogor, seorang kepala sekolah berinisial MK. Juga diterapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana BOS pada September tahun 2022. Belum lagi adanya dugaan korupsi dana BOS di Bengkulu dengan modus laporan piktif yang terjadi pada September tahun 2023. Beberapa kasus tersebut merupakan contoh bahwa perilaku korupsi dana BOS dapat terjadi di lingkungan satuan pendidikan.